Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua, para peserta data training, data science training Kali ini kita akan membahas tentang list di Python Teman-teman mungkin yang sudah di jurusan IT sudah sangat familiar dengan list List secara pengertian singkatnya, struktur data yang berfungsi untuk menyimpan data dengan jumlah lebih dari satu Hal ini seperti array List ketika kita membuatnya itu dengan menggunakan kurung siku Kali ini kita buat dulu, pentingnya yaitu tentang membuat list Ketika kita ingin membuat list, yang kita gunakan yaitu kurung siku Ini dia Jadi kita bisa membuatkan sebuah contoh, biar teman-teman langsung paham Contoh list Seperti ini Kita bisa melakukan print Contoh list Ini contoh dari tempat untuk menyimpan list List kosong ini Kita lihat di sini di dalamnya ada Kita bisa pakai yang ke satu Kita lihat satu Lalu bisa juga Ada lagi si yang lainnya String yaitu Senu tiara teknologi Atau bisa juga Ada yang ke yang lainnya A2, 3, 4, 5 Di dalam list Kita melakukan pemisahan dengan koma Coba sehingga kita pakai koma Sepertinya seperti ini Apa yang terjadi? Error Nah yang kita gunakan yaitu koma Sampai situ Di dalamnya bisa Integer String Float Dan lain sebagainya Dan teman-teman pasti kalau mempunyai data seperti ini Kita ingin mengaksesnya Entah kita ingin akses angka 1 Atau mudahara teknologi Atau floatnya Atau angka 3 Atau angka 4 Atau angka 5 Gimana sih kita untuk aksesnya? Akses Akses list Materinya Cimana caranya? Dalam konsep list Kalau kita ngambil dari depan Ini adalah 0 1 2 3 4 5 Tapi kalau kita ngambil dari belakang atau negatif Ini bisa gunakan Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Min 5 Dan Min 6 Seperti itu Oke Cimana kita coba akses Dari depan Atau positif Kita gunakan Contoh list Kita akses Yang keberapa? Yang ke 1 Kita akses Kita dapatkan Di arah teknologi Tapi gimana kalau seandainya Ternyata yang ingin kita akses adalah Yang dari minus Minus 1 Jadi kita dapatkan Yang dari belakang Yaitu 5 Seperti itu Konsepnya Untuk Mengakses list Kita juga bisa Ngambil list ini Dari Rank Contoh Kita pingin Dari 1 Sampai Terus Terus Sampai 5 Terus Kalau kita Ingin Potong saja 1 Sampai Berapa Sampai 4 0 0 1 2 3 4 Berarti hanya 0 1 2 3 Berarti kan Sini 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 Seperti Sudah Dapatkan Hasilnya Seperti Ini Sudah Bukan Ketika kita Membuat list Cukup Gunakan Kurung Siku Mesti Isi Mesti Untuk Aksesnya Kita Gunakan Bisa Positif Bisa Dikatif Atau Kita Juga Pingin Ganti Isinya Kita Tambahkan Kita Akses Bukan Yang Minus Satu Minus 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 Ganti Jadi Data Science Apakah Yang Terjadi Angka 5 Diganti Dengan Data sains kita juga bisa mengganti yang lainnya contoh yang ke 0 dengan ayo belajar ayo belajar terus teman-teman juga bisa melakukan akses ini dengan iterasi atau pulangan apa itu perulangan dimana dia mengakses satu per satu dari item atau isi dari list tersebut kita gunakan yaitu for yang paling sering kita dengar for data in jadi perulangan data atau isi perulangan isi in dalam contoh list kita print isinya biar muncul maka kita jalankan yang pertama uberajat seperti itu 2,5 3,4 data size seperti itu jadi teman-teman kalau menggunakan interaksi pastikan formatnya for terus nama itemnya yang mau di luar isi timbul kita kasih nama apa ini di dalam list itu listnya lalu kita ingin cek apakah di dalam contoh list ada angka 3 kita bisa gunakan seperti ini if angka 3 in jadi jika angka 3 di dalam contoh list kita print benar ada angka 3 nah kita coba kalau ada angka 1 ternyata tidak ada kita tidak akan menge-print apapun itu kalau kita mau akses cara akses di list selanjutnya kita ingin mengakses list berapa sih panjang dari isian di dalam kita bisa menggunakan fungsi yang namanya length lalu isi dalamnya length dalam kurung contoh list kita bisa dapatkan jumlahnya oh ada 6 apakah benar 1 2 3 4 5 6 ternyata benar ada 6 habis itu tentu list ini memiliki sifat yaitu dapat ditambahkan datanya bagaimana sih cara menambah item menambah isi atau item list ada 2 cara yang akan saya lihatkan yaitu yang pertama menggunakan depend dan yang kedua itu menggunakan insert seperti apakah contohnya kita jelaskan kita ingin menggunakan depend tinggal nama variable dari list yang kita miliki lalu dot depend dalam kurung apa yang ingin kita tambahkan tambah j kita print di dalamnya kita tambah j kuncil disini kita juga bisa gunakan atau mau yang lainnya nih contoh list dot append 23 kita jelaskan lagi lalu cara yang kedua yaitu dengan insert dengan insert kita gunakan yaitu contoh list atau nama variable dari list insert dalam kurung yang posisi pertama yaitu index kita mau insert ini index keberapa kalau index ke 0 berarti di depan sini kita tunjukkan index ke 0 data baru data baru kita gunakan kita bisa gunakan screen data baru jadi kalau yang mau untuk append itu langsung jumlah datanya ada berapa plus 1 disana letakkan kalau di insert kita bisa milih mau kita letakkan index keberapa apa sih dia kita gunakan lagi coba contoh list dot insert teman-teman mau yang keberapa ketiga 2 berarti kan 0 1 2 berposisi ketiga kan habis itu apa mau kita isi disini 100 angka 100 seperti itu tadi cara untuk menambah isi atau item di list bisa gunakan pen ataupun insert lalu selanjutnya kita perlu yang namanya hapus dari isi list listnya isi ya isi atau item ya kan menghapus hapus kita cuman bisa mengisi ya mengedit aja atau lubahnya jadi ya gimana sih biar dihapus kita bisa gunakan remove pop gel and clear gimana fungsi dari remove ini untuk menghapus spesifiknya dari sebuah item jadi kita bisa gunakan seperti ini contoh list dot remove dalam kurung spesifik apa yang mau kita hapus harus kita jalankan kalau kita tengok silangan 100 silangan ini sudah spesifik langsung diarahkan oh saya mau hapus isi yang angkanya 100 langsung hilang angka 100 tersebut selanjutnya kita bisa gunakan pop dimana ini dapat menghapus index list terakhir atau bisa juga di spesifik atau diarahkan kemana seperti itu contoh list dot pop ini langsung terakhir yang terakhir kita hapus yang ke 23 sudah hilang kan yang 23 langkah 23 yang di hapus disitu kita bisa pulak untuk yang pop dari index ke 0 jalanin tetap baru dia hilang tetap baru sudah tidak ada lagi disini jadi kita bisa arahkan tapi disini spesifiknya dia menggunakan index nya untuk pop nya index ke 0 ketika kita gunakan remove sebutkan isinya selanjutnya kita juga bisa menggunakan gel disini hati-hati menggunakan gel karena selain spesifik item dia juga bisa menghapus variable oke kita coba dulu untuk yang menghapus secara spesifik gel habis itu list data kalau sempat gini wah ini bahaya nanti ini ini hapus nanti variable itu 0123 tidak kita habis kita lihat yang hilang oke yang ketika ini hilang kita pingin lagi ketika ini bingung ya kalau gitu yang 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 0 jangan berbicara ya yuk belajarnya udah hilang dia menggunakan index kalau del ini yang del satu lagi untuk menghilangkan variable jangan dulu kita contohkan kali ini ada satu lagi yaitu clear clear ini langsung membersihkan semua isinya ini isi dalam list itu kita bisa contohkan dengan fungsi seperti ini ya dot clear ting habis kosong baru setelah itu saya contohkan yang untuk del variable nya kelihatan ini jangan gini lagi error karena variable telah di hapus oke teman-teman sekian tentang materi dari list di python jadi list ini memiliki sifat sudah dapat dirubah dimana kita bisa melakukan membuat mengakses lalu kita juga dapat mengedit menambah lalu juga bisa kita hapus terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton pada material list di python jangan lupa untuk subscribe channel kita saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus semangat untuk belajar teman-teman semuanya selamat menikmati